Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari bursa transfer dibuka pada tanggal ini Direktur PT LIB Ferry Paulos menyampaikan bursa transfer Liga 1 2022-2023 periode kedua dibuka Januari 2023 dan Ferry Paulos menyatakan seperti ini tanggal 2 sampai 30 Januari 2023 singkatnya harusnya bursa transfer periode kedua Liga 1 dibuka 4 November sampai 2 Desember 2022 namun diundur karena tragedi kanjuruhan kebupatan Malang, Jawa Timur yang menyebabkan 135 nyawa melayang Ferry Paulos mengatakan dalam bursa transfer selaku mekanisme penggunaan transfer matching system atau TMS yang dimiliki oleh FIFA sebagaimana diatur dalam RSTP sesuai pasal 30 ayat 1 regulasi Liga 1 2022-2023 dan bilang seperti ini sudah TMS ucap pelaki kelahiran 22 Mei sementara kompetisi Liga 1 telah berakhir dan rencana untuk putaran kedua Liga 1 akan dimulai lagi awal atau pertengahan Januari 2023 target selesai pada 16 April 2023 atau sebulan sebelum Piala Dunia U20 digulirkan nah itu kabar hari ini datang dari Ferry Paulos dia menyatakan untuk bursa transfer Liga Indonesia sing rencana pertama tanggal 4 November sampai 2 Desember akhirnya harus mundur Mergo adanya tragedi kanjuruhan di Malang dan akhirnya dibuka pada 2 Januari sampai 30 Januari 2023 dan Liga sendiri insya Allah bakal digelar pada pertengahan atau awal Januari dan direncanakan bakal selesai pada tanggal 16 April 2023 sebulan sebelum Piala Dunia ini digulirkan dan berita selanjutnya datang dari beberapa pemain persebaya dikabarkan tidak ikut latihan apakah ini tanda-tanda dan berkanya seperti ini salah satu peserta Liga 1 Persebaya Surabaya tetap menggelar latihan ringan setelah jeda kompetisi hal ini ditunjukkan agar kondisi fisik para pemain tidak drop selama liburan putaran pertama Haji mengatakan latihan ringan ini dilakukan para pemain untuk menjaga kondisi fisik selama jeda kompetisi menyatakan seperti ini latihan sangat ringan setelah libur 3 hari sebelumnya pemain juga melakukan latihan sendiri selama libur dan meneruskan selama ini kondisi para pemain sudah oke namun saya ingin lebih siap lagi sambungnya kendati demikian latihan pasca libur tidak diikuti oleh semua penggawa bajul ijo mereka tidak ikut berlatih diantaranya adalah Salman Alfarid Januar Eka M Hidayah dan Andri Oktavianca sementara Alwi Selamat Mikael Rumere Brian Pondang serta Chris Wan Lauken izin pulang lebih lama dikarenakan jarak kampung halaman yang cukup jauh tentu Haji mengharapkan sejumlah latihan ringan ini bisa meningkatkan performa Persebaya jelang putaran kedua nah itu kabar Persebaya hari ini datang dari menu latihan yang diterapkan Kotachi setelah para pemain Persebaya libur selama 3 hari jadi untuk meningkatkan kondisi fisik cek siap, cek tetap bagus pada liga nanti Kotachi mempersiapkan menu latihan ringan untuk meningkatkan intensitas para pemain dan beberapa pemain dipastikan tidak bisa ikut latihan dikarenakan beberapa pemain seperti Salman Afarid, Januar Eka, M Hidayat, dan Andri Oktaviansah pada latihan kemarin tidak bisa hadir Mergo rumahnya agak jauh dan rumahnya yang benar-benar jauh seperti Alwi Selamat, Mikael Rumere, Brian Pondang, dan Rizwan Lauhem dipastikan agak lama Mergo rumah mereka Indonesia Timur maka dari itu Kotachi memberikan jeda waktu istirahat sehingga agak lama untuk keempat pemain tersebut didoakan semoga para pemain datang ke Persebaya dalam kondisi yang benar-benar bagus dan tidak ada halangan sehingga berarti yang terbaik bagi Kanggu Persebaya untuk ke depannya dan salam satu nyali Wani sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb